Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah, bahkan secara resmi IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Paris Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tidakkan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, tiga tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan Brigade ke-5 dari jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!